hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome come back to my channel qqms oke teman-teman hari ini saya mau bikin video tutorial tentang ini teman-teman eh menjadikan internet WMS ya kita bikin jadi WPA tapi teman-teman harus pakai alat yang ini yang satu ini LDF ya kebetulan saya nganggur nih LDF jadi di rumah katanya enggak mau login login katanya bawahnya langsung password langsung masuk gitu oke nanti yang untuk yang si bikin passwordnya yang ini nganggur juga nih ada yang bekas semua pakai yang sisa-sisa ya enggak terpakai maksudnya ini nanti kita setting oke dan yang ini nanti nanti yang ini si adep turun ke sini ya yang ini menjadi WPA gitu oke oke udah nyampe winbox nih oke refresh refresh dulu refresh refresh oke kita akan jadikan si WMS menjadi WPA ya menjadi WPA ya dengan alat bantu tadi LDF sama eh Router dari ya Router Huawei ya nggak kepakai nih LDF juga nggak kepakai dari nggak kepakai kita jadikan aja si WMS menjadi WPA ya biar nggak ribet ya keluar masuk jadi nggak nggak usah login login lagi ya lama nggak usah lama-lama my brother biasa kita setting yang ini meskipun kita udah setting ini di sini ya di video sebelumnya di video sebelumnya tapi mungkin temen-temen ada yang belum tahu oke kita hajar aja langsung ah ininya modenya station ininya an ininya udah 20 mhz ini nggak usah nanti biar ikut aja ini ikut juga ini mau diganti juga boleh nggak juga nggak apa-apa ya udahlah nggak ajalah nah kalau ini biar cepet ya biasa selalu diganti begitu mati lampu ya scan listnya nggak terlalu lama gitu mudah ini oke ini pakai ini ininya pakai super channel frekuensi modenya ininya disini aja lah udah udah semua kita apply ya play langsung scan aja ya di WMS nya nah ini dia oke connect tunggu R dulu ya lupa nih ya temen-temen kalau bisa diganti nih buat temen-temen ini saya udah siapin make-nya juga biar enggak ke blok ya biasanya kalau mau pakai make bawaan mikrotik baku blok gitu oke udah air nih udah air ya udah ini biasa langsung ke ini biasa langsung ke IP dia cp-client ya oke kita apply aja biar kita dapat IP dari WMS ya kalau temen-temen suka main WPID ini apinya kayak gini oke kita DNS kita tambahin aja ada DNS Google ya DNS Google ya biasa ya kostum ya oke my brother ininya tentang apply oke kita cek dulu ke WPID nya tak dapat udah nyambung belum udah ya ke WPID nya udah nyambung nih udah nyambung udah nyambung oke tinggal bikin ini temen-temen bikin buat ether satu ya buat nanti ngarah ke si router ya IP address ya temen-temen ini bikin aja terserah eh jangan ngarang juga karena kalau ngarang nanti nggak connect kalau saya bikin ini aja ininya ether satu apply oke itu Wow mantap ya ini mudah sekali lah buat pemula juga kayaknya udah pada pinter-pinter nih tinggal IP DHCP server lalu DHCP setup ininya ether satu oke naik 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 aja nih naik naik terus aja oke my brother my sister pada itu ke IP ini firewall kita bikin NAT ininya biasa posisi begini saya nggak pernah diapa-apain langsung aja ke sini nih 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 udah sekali wanya oke lah ya oke ya udah ya udah ya udah begini lalu kita ini dulu kita matikan dulu ininya ya biar kita dapat IP dari si LDF nya oke ya nabal lagi ya setelah ini selesai setelah ini dapat internet kita setting si modemnya ya oke ya kita diarahin login oke login aja dulu ya kita login aja dulu ya temen-temen ya ya oke oke Wow mantap ya udah dapat nih udah dapet internet nih mantep nggak wih mantep setelah kita dapet internet nah supaya kita nggak ribet masih udah dapet internet nah supaya kita nggak ribet Hai maksudnya kita pasang auto aja ya di sini ya kita pasang auto Oke temen-temen nah udah disiapin disini nih Oke oke cocktail copy 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 to rapiga Ejai Mabar Oke kita IP dia cepat client kita taruh disini aja temen-temen ya jangan lupa biasa ininya temen-temen si make ininya kita copy lagi copy pindahin ke sini ya oke pindahin ke sini trot oke lalu apply oke coba dulu dong oke setelah kita isi script kita coba ya ping 88 dulu oke oke mantap udah konik kita coba auto loginnya apa dia berfungsi soalnya kalau enggak berfungsi nanti ke si router yang bawahnya juga ya sama tem out Oke Josh Marco Josh ya top Marco top ya loginnya juga ya Oke top Marco top sekali lagi buat temen-temen yang pakai script dari saya ini usahakan eh ininya versi mikrotiknya minimalnya 645 ya titik 9 kebawah soalnya kalau dia update yang saya coba versi yang paling atas itu dia nggak jalan Oke teman-teman eh sekarang sudah beres ini setting WMS eh menangkap WMS sama LDF nya dan kita lanjut ke settingan si di routernya ya biar nanti si routernya kita setting kita kasih password dan nanti si handphone koneknya ke si routernya oke oke my brother siap-siap-siap oke oke kita setting routernya ya teman-teman ya kita lari aja dulu kesini biasa kita rubah dulu eh di IP laptopnya mungkin teman-teman udah tahu lah oke ini ini IP nya biar bisa nanti dipanggil ya oke play play oke mantap main tab my brother Oke kita panggil dari sini kita panggil dari sini di Isaac moda-modahan terpanggil Oke terpanggir ya kita masukkan support aja temen-temen SDS gede ya support Oke support ininya the world the world the world the world in your hand mudah-mudahan enggak salah nulis ya Oke masuk mantap Oke settingan ininya kayak aja biasa enggak usah ribet-ribet ya biasa aja tinggal kita lari ke one Oke one nah oke ini yang ini temen-temen dihapus aja dulu yang ini ya hapus aja nah kita bikin lagi ya bikin lagi biasa ininya ininya diberi dia berit ininya order kayak biasa aja temen-temen ini enggak beda jauhnya tinggi router ininya der ini di Oh harusnya land dulu ya bentar nih checklist checklist lari kelan dulu ya checklist checklist ya semuanya di checklist biar keluar semua border biar terbuka potnya ya udah apply lalu ke one ke yang tadi ya oke tadi belum di play ya ininya berit ininya order ininya jangan dicentang ininya centang 1234 sama ini SSID ya oke pelaya temen-temen ya oke apply ya temen-temen ya apply ya apply ya apa ya lalu temen-temen ke sini eh lan host eh lan host eh DHCP server ininya an centang ya jangan dicentang ya jangan dicentang ya Oke kayak biasa aja nih setting ini ya kayak nyating buat hotspot kayak gitu ya kayak buat hotspot aja kayak gitu ininya enggak usah dirubah lah udah kita matikan Oke di ACP nya kita udah matikan ini udah nggak fungsi lagi ya ini udah nggak fungsi lagi karena ini udah dimatikan karena saya oke ini fungsinya nanti buat jadi Oh dibikin password ya udah udah kesana kita ke basic wilain basic ya oke kita ganti ini rencana mau ditaruh di ruang tamu ya kita ya kita namain aja ruang tamu oke nah ininya kita ganti passwordnya ya oke kita jangan yang susah-susah kita 12345678 aja biar mantap gitu ya biar nggak susah biar nggak susah gitu oke apply tinggal ganti nama passwordnya ganti udah beres ini wilain don't save kita lihat aja disini ininya udah semua nah ininya temen-temen di saya kayaknya di ini ya yang pasong ya oke apply mantap udah udah beres ah setelah itu setelah itu setelah itu oke setelah itu kita masukin ya ininya ya si LDF nya si LDF nya ke HP eh ke router router ya kawan-kawan ya oke oke ini udah beres teman-teman kita cabut aja kita coba kita cobalah cobalah oke kita coba ya eh teman-teman udah nih jadi begini nih sekarang nanti nanti ini LDF tuh kan udah nyala tuh LDF nya udah nyala tuh nah ini kan tuh teh yang tadi hasil WMS itu kita colokin disini ya dicolok disini tuh mau bebas mau ether1234 juga nggak papa bebas bebas mau 1 mau 2 mau 3 mau 4 juga boleh terserah teman-teman terserah teman-teman ya terserah teman-teman maunya yang mana oke kita coba sekarang WIP nya ya kita coba ya karena kita udah pakai media LDF ya oke kita lupa lupa seperti ini kita tadi pakai ruang tamu ya yang ini ya kita klik 12345678 ya kita tes teman-teman apakah bisa Oke bisa temen-temen Oke tersambung ya tersambung kita tes kita tes kita tes kita tes dulu internetnya kita tes dulu ya sebentar ya Oke kita tes aja dulu Oke temen-temen WMS jadi WPA ya wii mantep cok mantap 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 bener ini enggak ada obat mantap bos mantap ada obat ternyata cukup sekali temen-temen Oke sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh